Saya mau nyanyi lagu akhlak, boleh enggak? Boleh! Tapi syaratnya semua mesti ikutku Dalam berbicara harus memakai akhlak Di dalam berbusana harus memakai akhlak Dalam rumah tangga harus memakai akhlak Di dalam bernegara harus memakai akhlak Manusia mulia hanyalah dengan akhlak Manusia kan hina kalau tidak berakhlak Harta dan jabatan tak menjadi ukuran Manusia adalah sebaiknya ciptaan Akhlak membedakan manusia dan hewan Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan Dalam pergaulan harus memakai akhlak Dalam pergaulan harus memakai akhlak Terima kasih telah menonton 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 Kedatangan ku Bukankah ku Telah berjanji Kita jumpa disini Ku datang Kini ku datang padamu Senyumlah Sambutlah kedatanganku Allahumma salli ala muhammad Fadirin Fadirat Hari ini kita masih berada InsyaAllah Masih berada dalam suasana yang fitri Amin Amin Aidilfitri ini ada Beberapa makna Di antaranya kalau fitur itu Di artian kepada Futur Aidilfitri adalah hari raya makan Jadi hari raya berbuka Ada juga Aidilfitri kembali Kepada fitrah manusia Yaitu fitrah manusia Ini adalah makhluk yang bertakwa Kepada Allah Bagaimana kerimaan Allah Ketika di zaman Azali Ketika kita masih belum dilahirkan ke dunia Dengan bentuk fisik sekarang ini Kita telah dikumpulkan oleh Allah Dalam alam azali Dalam alam azali Dan anak adam Dan anak adam dari punggungnya Dari tulang sulbinya Kemudian Allah mempersaksikan dirinya Kepada kita semua saat itu Bahwa Betulkah aku ini Tuhanmu Saat itu kita semua menyahut Secara akramasi Benar ya Allah Engkau adalah Tuhan kami Walau takulu Yawma kiamati innakunna hal An hadha maafirin Hal itu dilakukan oleh Allah Agar nanti pada hari kiamat Tidak ada satu manusia pun Yang mengingkari ini Tidak ada satu manusia pun Yang berkata Ah saya gak pernah diperkenalkan Sama engkau ya Allah Makanya saya tidak bertuhan Makanya saya kafir Ini tujuan Daripada Pernyataan Allah pada saat itu Lalu dalam keadaan fitrah inilah Kita dilahirkan ke dunia Bayi kita Kecil kita Dewasa kita Bersosialisasi kita Bermasyarakat Ada yang jadi ASN Ada yang jadi pedagang Ada yang jadi Tentara Polisi Seniman Dan lain sebagainya Maka berdosalah kita Berdosa Berdosa pikiran Mata Telinga Hati Anggota tubuh kita Lalu Dengan kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala Diciptakannya Syamu Ramadan Untuk Mengembalikan manusia Kepada fitrahnya Yaitu Makhluk yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Firman Ya'udhu billahi Mera Syamu Al-Merajim Ya'ayuhal ladhina amanu Kutipu alaikum Syamu Kamal Kutipu ala ladhina Min kabrikum La'alakum Tak taku Wahai orang yang beriman Diwajibkan Diwajibkan atas Kamu melaksanakan Syamu Ramadan Sebagaimana Allah diwajibkan Kepada orang-orang Terdahulu Supaya Kamu Menjadi Orang yang Bertakwa Supaya Kamu Menjadi Takwa Aydel Fitri Kembali Kepada fitrah Kembali Kepada Takwa Setelah kita Berjuang Sebulan penuh Melawan Hawa Nafsu Dengan Melakukan Puasa Ramadhan Tadi Selam Ketika Baru pulang Dari Perang Badar Tahu Perang Badar Tahu Perang Badar Mana Itu Perang Badar Perang yang Sangat Dasyat Dimana Lawan Tidak Seimbang Dengan Kaum Muslimin Kafir Kurai Seribu Kurang Lebih Umat Islam Hanya Tiga Ratus Kurang Lebih Sangat Besar Perang Itu Sangat Berat Namun Atas Izin Allah Mengirimkan Malaikat Untuk Membantu Umat Islam Akhirnya Dimenangkan Lama Islam Selesai Perang Badar Nabi Berkhutbah Di Depan Para Sahabat Kala Nabi Sallallam Rajatun Min Jihad Asgar Ila Jihad Akbar Rajatna Min Jihad Asgar Ila Jihad Akbar Wahai Para Sahabat Kita Baru Pulang Dari Perang Yang Kecil Untuk Menuju Perang Yang Besar Jelas Kaget Para Sahabat Masya Allah Perang Badar Yang Berat Dan Dasyat Nabi Bilang Perang Kecil Kita Menuju Ke Perang Yang Besar Terheran Heran Para Sahabat Mereka Berbanyak Perang Apa Gerahman Ya Rasul Allah Perang Itu Adalah Perang Melawan Hawa Naksu Itulah Sebenarnya Substansi Hakikat Daripada Puasa Ramadhan Sembulan Penuh Kita Melatih Diri Untuk Menjadi Orang Yang Takwa Apa Itu Orang Takwa Berjuang Melawan Hawa Nafsu Sehingga Menjadikan Kita Takwa Lalu Apa Itu Takwa Secara Garis Besar Yaitu Melaksanakan Semua Perintah Allah Menjauhkan Semua Larangannya Udah Begitu Belum Udah Begitu Belum Lalu Ciri Orang Takwa Yang Kita Perjuangkan Setengah Mati Sembulan Penuh Itu Minimal Ada Tujuh Hal Yang Menjadi Ciri Orang Takwa Yang Pertama Orang Takwa Itu Beriman Percaya Kepada Yang Ghaib Terutama Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Ciri Orang Takwa Yang Mengerjakan Salat Lima Waktu Minimal Sehari Semalam Yang Ketiga Yang 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 Suka Memberi Berinfak Dalam Keadaan Lapang Ataupun Sempit Dalam Keadaan Kaya Ataupun Miskin Jadi Berinfak Ini Bukan Hanya Kewajiban Orang Takwa Yang Kaya Saja Tapi Orang Miskin Pun Bisa Berbagi Melaksanakan Infak Punya Duit Koceng Kasih Kocok Betul Betul Itu Berinfak Dalam Keadaan Lapang Dan Sempit Kaya Maupun Miskin Siri Yang Kelima Yang Keempat Pandai Menahan Marah Pandai Menahan Marah Tidak Temperamental Tidak Bawel Tidak Cerewel Laki Tidak Pulang Baru Sebulan Ayo Teman Pandai Menahan Marah Tidak Temperamental Tidak Emotional Ciri Yang Kelima Memaafkan Kesalahan Orang Tidak Dendam Salah Satu Tujuan Halal Saling Memaafkan Orang Bertatwa Itu Suka Memaafkan Kesalahan Orang Lain Bisa Bisa Yang Masih Pendendam Belum Tak Oh Kalau Begitu Tujuh Turun Ambu Amat Orang Tak Lain Ya Lalu Ciri Yang 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 Suka Berbuat Baik Kepada Orang Yang Ketujuh Wah Wah Lain Yaitu Kalau Dia Terlanjur Berbuat Salah Terlanjur Berbuat Dosa Namanya Manusia Ma'alul tempatnya salah dan lupa kita ini bukan malaikat tapi orang tatwa ketika dia terlanjur bersalah cepat ingat Allah astagfirullahaladzim ya pak ya bu astagfirullahaladzim tadi baru saya misalnya geratak dompet suami saya ya Allah astagfirullahaladzim malam nyusir wa'ala mafa'al wa'alami alamu dan tidak mengulangi-ulangi lagi dosa yang itu-itu juga ya misalnya geratak dompet laki istighfar dosa belum geratak lagi bukan begitu ya bu ya ini lah tujuh ciri orang takwa lalu pertanyaan kita emang perlu bang haji takwa no disana no orang kagak pada takwa kagak sholat gak puasa kaya-kayak disana orang kagak takwa gak sholat gak puasa mobilnya banyak duitnya banyak lalu buat apa takwa kagak takwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari persoalan hidupnya jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga bu rezeki itu bukan cuman duit doang sehat rezeki betul anak salah anak salah rezeki apapun yang bersifat rahmah itu rezeki itu di dunia kita akan diberikan solusi akan dimudahkan urusan-urusan kita akan diampuni dosa-dosanya dan akan dibesarkan pahala-pahalanya dan itu masih hidup begitu sudah mati begitu mati kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipersilahkan masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas selangit dan bumi disediakan hanya untuk orang-orang takwa jadi perlu gak takwa kalau perlu saya minum dulu sebentar ya ini masih banyak yang menceramah saya akan akhiri ceramah saya bahwa agama itu cuma tiga apa? akidah muamalah dan akhlak apa? akidah muamalah akhlak makanya nabi berkata innama bu'istu liutam mimama kariman akhlak sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak akhlak ngerti gak? kalau orang inggris bilang attitude kalau orang indonesia bilang apa? kelakuan perilaku kalau orang betawi bilang lagu tapi bukan kayak lagu sonetan bukan lagu luk tengik artinya kelakuan lo tengik tau tengik lagu luk merah tahu merah beras merah raskin itu beras maur secara kualitatif orientatif akhlak ada tiga akhlak kepada Allah akhlak kepada sesama manusia akhlak kepada alam hewan tanaman misalnya secara kualitatif akhlak juga ada tiga akhlak ammah akhlak yang standar dan akhlak sahi'ah akhlak yang buruk nabi s.a.w. mencontohkan akhlak kerema kepada Allah kepada manusia dan kepada hewan dan tanaman gini yang Allah bilaqad karna lakum firasul illahi uswatun hasanat tiru akhlak nabi akhlak kepada Allah bagaimana nabi masha'Allah sholat nebu sholat malam bengkak bengkak kakinya Allah menyatakan kamu sudah dimaafkan kesalahan yang lalu dan yang akan datang maksum tapi masih istighfar seratus kali sehari Allah 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 petani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'adika mastatu'atu a'udhulika min syarif ma'sona'atu abu'ulaka bini'matika alayyal wa'abu'ubi rambi fa'lfirni fa'innahu la'yalfirud jenuba illa amta seratus kali nabi istighfar sampai Aisyah bertanya radiyallahu an'a'udhul rasulullah engkau pemegang kunci surga ya rasulullah engkau hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah kenapa kok masih shorat tapi bengkak bengkak kok sampai istighfar begitu banyak kenapa ya rasulullah apa kadang lagi tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan aku derajat yang begini mulia bersyukur ini akhlak nabi kepada Allah akhlak nabi kepada sesama manusia oh masya Allah banyak banyak akhlak nabi kepada hewan tanaman masya Allah jadi saya mau rekankan tentang akhlak saya mau nyanyi lagu akhlak boleh gak tapi syaratnya semua mesti ikutku setuju setuju dalam berbicara harus memakai akhlak akhlaknya rame akhlaknya rame dalam berbicara harus memakai akhlak di dalam berbusana harus memakai akhlak dalam rumah tangga harus memakai akhlak di dalam bernegara harus memakai akhlak manusia mulia hanyalah dengan akhlak manusia kan hina kalau tidak berakhlak harta dan jabatan terima tidak ukuran ukuran betul biar lu bubbenur kalau akhlaknya tidak bagus mulutnya tidak bagus hina di mata Allah dan di mata manusia betul tapi walaupun kamu tukang satu jalan kalau berakhlat kepada Allah kepada sesama manusia maka kamu mulia di mata Allah dan di mata manusia betul mumpak dikit mumpak coba manusia adalah sebaiknya ciptaan betul akhlak membedakan manusia dan hewan karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan daram 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 dan semua daram 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 dalam pergaulan harus memakai akhlak di dalam persaingan harus memakai akhlak dalam perjuangan harus memakai akhlak dalam pemerintahan harus memakai akhlak kehidupan indah hanyalah dengan akhlak damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak kalau tak berakhlak ayo kenapa tunegar raja dirusak ayo berakhlak daram 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 abone beraklap beraklet beraklet dh ikan baiklah kok Terima kasih telah menonton!